Halo sobat bonsai semuanya dimanapun anda berada ketemu lagi di channel Romano Raya ya kali ini masih edisi bolang teman-teman nah ini ini ada di lahan kebun ya ini sudah lama enggak saya tengokin teman-teman ternyata banyak menyimpan harta karun kita lihat ada apa aja ya tanamannya ini enggak ditanam ya tumbuh sendiri ini ini pecut kuda ya teman-teman ternyata sudah besar-besar nanti kita pilih mana yang mau saya ambil nih tuh belum saya lihat bonggolnya ya nanti kita cek saya mau jalan-jalan dulu sambil pilih-pilih batangnya udah lumayan oke menurut saya sebesar kita cari ada bahan apa aja ini pohon senggani teman-teman ini biasanya saya ambil akarnya itu ya ini bagus untuk bonsai aquascape akarnya kalau untuk pohonnya di sini saya belum pernah coba tanam maksudnya untuk bonsai belum rasa coba nih banyak pembuh liar disini teman-teman ini terus ada lantana juga ini lantana tuh posisinya berbunga kemudian kemudian ini lumak nih batangnya nih yang banyak terlihat ya lantana sampai pecut kuda aja temen-temen ya ush berduri rupa saya uh besar tuh bonggolnya tuh lumayan dulu disini sangat banyak sekali ya cuman kemarin sempat dibongkar karena untuk nanam cabe temen-temen sekarang sudah nganggur lagi kebunnya dan mulai ditumbuhin semak-semak ya waktu awal saya buka kebun ini saya enggak tahu kalau semak-semak ini bisa dijadikan bonsai ya taunya yang belum baru-baru ini saya biasanya ya bahan-bahan standar aja yang dipakai sih kayak beringin serut dan lain-lain nah untuk bahan-bahan yang ini saya taunya agak belakangan ini ya temen-temen ya kalau ternyata bisa juga untuk dijadikan bonsai kamu nanti saya lihat dari dulu saya pilih yang sekiranya batangnya bagus ini ada tambah sapi juga temen-temen wih besar juga ini tuh ya sambil jalan-jalan kita cek oke simak terus videonya ya seperti apa bahan yang nanti saya ambil saya dapatkan mudah-mudahan bisa dapat yang bagus temen-temen eh lumayan melelahkan temen-temen tapi saya sudah dapat hasil ya dua bonggol ini lantana nanti saya rapikan sampai rumah ini saya coba gunting sih alatnya sehingga bahan yang lain sepertinya agak kesulitan saya tadi dalam ngambil dua bahan ini sebetulnya saya Hai lihat ada beberapa bahan ya yang menurut saya bagus lumayan besar juga namun karena saya nggak bawa alat jadi saya nggak bisa ambil mungkin besok atau lusa saya akan ke sini lagi bawa alat yang wadai ini lantana sama kecepuda temen-temen yang sudah saya saya ambil lantana ya mau saya potong pakai gunting tapi agak keras jadi harus pakai gergaji ini temen-temen diseru sampai rumah saya pilihin ini rencananya mau saya bikin grouping ya jadi nanti ini topnya yang di tengah ini nah nantilah prosesnya tiba-tiba saya update lagi hasilnya seperti apa setelah ditanam dan ini tutut kudanya ya lumayan besar melintir dan meliuk ini temen-temen sudah terbentuk dari alam ya ini saya pangkasin juga tidak supaya mudah membawanya sudah sampai rumah langsung saya tanem itu yang terkuda ya di pot yang masih basah itu yang kelihatan nah ini untuk lantananya lantananya ini nggak langsung saya tanem ya saya mau sesuaikan dulu dengan pot dan imajinasi saya mau saya apakan ini kalau saya sih melihatnya kalau seperti ini ya ini tetap harus saya kurangi teman-teman karena kebetulan potnya juga kurang besar ini ya ini yang belum ada tanahnya nih nggak masuk ya jadi harus kita sesuaikan ya ada beberapa bagian yang harus saya buang lagi saya akan potong kayaknya kurang terang di sini ya oh kita sini nah sekarang kelihatan gambarnya oke 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 selamat menikmati kita cari pola yang pas ya pohon ini supaya luwes dan enak dipandang teman-teman keras juga ternyata kayunya ini kayunya yang keras apa graji yang kurang tajam ya agak susah bagian itu ini saya potong aja dulu hampir pendek sepertinya kalau terlalu tinggi kurang bagus ya nah ini sini aja nih akhirnya selesai juga jadi setelah saya potong-potong jadinya kayak gini ya memang nggak dibikin tinggi ini saya juga menyesuaikan dengan potnya ya ukuran potnya tinggal disimpan di tempat terduh mudah-mudahan cepat tumbuh tunas dan lekas subur itu dua ya hasil bolang kita hari ini pecat kuda dan lantana oke sahabat-sahabatnya semuanya terima kasih yang sudah menonton video saya untuk teman-teman yang baru bergabung bolehlah untuk mendukung channel romano raya ini supaya bisa berkembang dengan memberikan like komentar dan subscribe nya untuk sahabat semuanya yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga saat ini saya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya salam satu hobi salam bonsai dan sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih